Jelang bulan suci ramadhan sejumlah harga kebutuhan poko atau sembako di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Kita langsung bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia yang sudah berada di pasar keramat jati Jakarta Timur. Ya Sadrina, kebutuhan poko apa saja yang sudah mengalami kenaikan jelang ramadhan ini, Sadrina? Ya Rudi, memang menjelang bulan ramadhan di sini memang sejumlah harga sejumlah kebutuhan poko mengalami kenaikan. Seperti yang kami pantau di pasar keramat jati Jakarta Timur ini, ada harga-harga kebutuhan pokok yang memang mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bawang merah naik dari harga Rp36.000 menjadi Rp38.000 per kilonya. Kemudian juga ada daging kambing naik dari Rp100.000 menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Dan daging sapi naik dari harga Rp95.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Sementara itu harga-harga lainnya memang masih normal atau masih stabil di sini, ada beberapa-berapa kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Di antaranya adalah beras, sekitar harganya itu Rp7.500.000 sampai dengan Rp12.000.000 yang paling mahal. Dan juga di sini adalah cabai merah yang masih mengalami harga normal sekitar Rp25.000 per kilogramnya. Rudi. Ya, Sadrina, dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok apakah berpengaruh pada omset penjualan, Sadrina? Ya, Rudi. Tentunya ada yang mengalami kenaikan harga ini. Sejauh menjelang bulan puasa memang ada sejumlah peningkatan-peningkatan omset dari para pedagang di sini. Tentunya, ataupun salah satunya adalah pedagang daging sapi di mana di sini meningkat sebanyak 20 persen. Gaya beli masyarakat menjelang bulan Ramadan, karena kita ketahui bahwa bulan Ramadan di sini memang daging sapi merupakan kebutuhan pokok yang paling diminati oleh masyarakat. Sementara itu bukan hanya daging sapi, tapi di sini ada daging kambing. Tapi menurut dari para pedagang di sini, ini mengalami sepi pedagang dibandingkan dengan pembelian daging sapi. Sementara untuk harga-harga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, cabai, ini memang sangat tergantung pada stok ataupun ketersediaan dari pasar induk yang berada memang di setawasan Kramazati ini. Ini pun terkait dengan harga apakah naik dan juga turun tergantung dari stoknya di sini. Sementara sejauh ini, menjelang bulan Ramadan, di sini para pedagang memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok ini masih mencukupi ketersediaan bahan-bahannya. Ya, terima kasih. Reporter Sadrina Evanalia dan Juru Kamera Abdullah Hoyruddin melaporkan langsung dari pasar Kramazati, Jakarta Timur. Wihara Ekayana Budi Center pagi ini menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Raya Waisak. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Andika Perdana yang berada di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selamat pagi, Andika. Persiapan apa saja yang dilakukan di Wihara Ekayana Budi Center Jelang Perayaan Hari Raya Waisak pagi ini? Andika. Dan kehidupan seterusnya yang akan datang. Ya, selamat pagi Rudi dan pemirsa dari pantauan yang kami lakukan di Wihara Ekayana di Jakarta Barat ini. Jadi, Jemaah sudah berbondong-bondong berangkat menuju ke Wihara yang ada di Jakarta Barat ini sejak jam setengah tujuh pagi. Dan tentu berbagai persiapan dan rangkaian perayaan Waisak akan dilakukan di Wihara ini. Dan perayaan pertama nanti akan dimulai agenda jam delapan pagi ini. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di Wihara ini. Ini adalah kegiatan yang sebentar lagi akan dimulai jam delapan pagi. Di mana di Wihara Ekayana Arama ini akan dimulai dengan kegiatan pindah patah yang menggambarkan dan sebagai bagian dari kegiatan biksu yang akan berinteraksi dengan umat Buddha di sini. Untuk mengumpulkan dana makanan dari umat rumah tangga yang ini, ruh dan nilai utamanya merupakan memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama yaitu kelahiran pangeran Siddhartha Gautama yang kedua pencerahan sempurna ketika Siddhartha Gautama menemukan kesadaran yang dianggap sempurna dan peristiwa Buddha Gautama yang wafat di Kusinara pada tahun 543 sebelum masehi. Dan tentu panitia di sini sudah menyiapkan berbagai persiapan, sarana termasuk ada beberapa celengan yang ini akan diunakan untuk prosesi pindah patah di awal ini dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan Puja Bakti Waisak pada jam setengah 10 dengan nilai yang dibawa yaitu tema Dharma Pelindung Dunia nanti juga akan dihadiri oleh Gubernur Jakarta Basuki Cahayapunama sekitar jam setengah 10 pagi ini, Rudy yang ini menekankan nilai-nilai yang penting juga merupakan bagian dari nilai Buddha untuk memberikan sumbang sih pada kehidupan di dunia. Rudy. Ya Andika, menurut informasi akan ada pengamanan khusus di sana dari amatan Anda di lokasi. Pengamanan khusus seperti apa sebetulnya yang terlihat? Di kawasan Jakarta Barat di Yuhara ini kami melihat pengamanan tidak berbeda dengan pengamanan pada perayaan sebelum-sebelumnya ataupun tahun sebelumnya. Namun ada cukup banyak personel kepolisian yang berjaga dan siaga di dalam dan luar area Nawiara ini yang menurut Polda Metro Jaya ini merupakan gabungan pasukan kepolisian termasuk dari BDIMOP yang ada jumlahnya sekitar 300 personel. Dan kemarin seperti disampaikan juga dari Polda Metro Jaya Jakarta menegaskan dan menjamin bahwa perayaan dan peringatan pada tahun ini akan berjalan aman dan memberikan hak bagi para umat yang akan melayakan dan menjalankan prosesi ibadah di sini. Dan seperti diketahui juga kemarin merupakan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 yang pada tahun 2005 ini diperingati sebagai peringatan Pancasila ke-70 yang ini merupakan momentum bagi Republik Indonesia tentunya untuk terus melakukan dan mengembangkan nilai-nilai kebenekaan yang pernah disampaikan oleh pendiri bangsa Insinyur Soekarno bahwa nilai-nilai dalam BNK Tunggal Ika ini yang juga terus dulu disampaikan oleh Presiden Gus Dur ini untuk terus menyatukan umat dan keberagaman yang ada di Indonesia dan walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga BNK Tunggal Ika Sementara kami kembali ke studihan, Prudy Baik, terima kasih reporter Andika Perdana dan juru kamera Chris Dianto melaporkan langsung dari Wihara Ekayana Budi Center Jakarta Barat Sementara itu sejumlah wihara di Jakarta disterilkan salah satunya adalah Wihara Ekayana di Mangga 2 Duri Kepa Kebun Jeruk Jakarta Barat Pengamanan melibatkan tim Gegana Polda Metro Jaya untuk memberi rasa aman pada umat Buddha saat perayaan Tim Gegana Polda Metro Jaya dan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Barat melakukan sterilisasi pada Wihara Ekayana Dengan menggunakan alat metal detektor Tim Gegana Polda Metro Jaya menyisir setiap sudut ruangan Mulai dari halaman, bangku jemaat hingga meja sembayang Sterilisasi Wihara mendapatkan sambutan yang positif baik dari para jemaat, pengelola wihara dan sejumlah tokoh agama di wiraya itu Para biksu berharap agar perayaan Hari Raya Waisak tahun ini berjalan aman Indonesia yang senantiasa menjaga keamanan memberikan pengamanan bagi kami di Wihara Ekayana Arama ini sehingga tentunya besok kami umat Buddha bisa melaksanakan ibadah Hari Waisak dengan sebaik-baiknya supaya Waisaknya aman aja deh enggak ada keingguan apa-apa itu aja kalau dilihat dari adanya pengamanan ini gimana Bu tanggapannya? kayaknya sih udah cukup tadi aku lihat kok ini lumayan jadi ibu merasa aman atau gimana Bu? perayaan Waisak 2559 hari ini pengamanan di Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah di Perketan ribuan personel TNI dan Polri diturunkan bahkan personel penembak JITU pun disiagakan sejumlah armada milik TNI dan Polri juga disiagakan guna menunjang operasional keamanan di sejumlah titik di Candi Borobudur dan Candi Mendut pengamanan semakin diperketat pasalnya perayaan Tri Suci Waisak akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Rem 072 Pamungkas Kolonel Infantri Stefan Nustri Mulyono mengatakan pengamanan ketat ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan ribuan umat Buddha dalam menjalankan ritual perayaan Waisak kali ini untuk total personel belum mana jumlah personel pokoknya kita siapkan semuanya semuanya tapi ya pasti ribuan Pak kalau kita hitung terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.